Kitab Nabi Nahum Kitab Nubuatan yang singkat ini merupakan kumpulan puisi yang mengabarkan kejatuhan salah satu penjajah bangsa Israel yang paling kejam, yakni kejatuhan kerajaan kuno Asyur dan ibu kotanya, Niniwi. Bangsa Asyur muncul sebagai salah satu kerajaan besar pertama di dunia, dan penjajahan mereka atas Israel mengakibatkan kehancuran total dan pembuangan dari suku-suku kerajaan utara. Tentara Asyur terkenal sangat kejam, dan mereka menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi Israel dan negara-negara di sekitarnya sangat berharap akan jatuhnya kerajaan Asyur yang akhirnya terjadi pada tahun 612 sebelum masehi, yaitu ketika bangsa Babel bangkit dan memulai pemberontakan untuk merebut kota Niniwi dan menjatuhkan kerajaan Asyur. Jadi, pasal 2 menggambarkan jatuhnya kota Niniwi dalam puisi yang sangat gamblang. Lalu pasal 3 membahas jatuhnya kerajaan Asyur secara keseluruhan. Namun kitab ini tidak hanya berisi ungkapan kemarahan terhadap musuh-musuh Israel. Pasal pendahuluannya menunjukkan bahwa masih ada banyak kejadian lainnya yang terjadi di sini. Kitab ini diawali dengan puisi menurut abjad yang tidak lengkap, dan dimulai dengan menampakkan kemuliaan Allah yang luar biasa. Susunan ini sangat mirip dengan permulaan dari kitab sebelumnya, yaitu Mika. Dan juga dengan bagian akhir dari kitab sesudahnya, yaitu Habakuk, yang menggambarkan Allah, sang pencipta yang maha kuasa, datang untuk melawan bangsa-bangsa dan mengadili kejahatan mereka. Puisi ini diawali dengan kalimat terkenal yang dikutip dari kitab keluaran pasal 34, setelah peristiwa anak lembu emas, yaitu tentang gambaran diri Allah. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Lalu bagian selanjutnya dari puisi ini secara bergantian membandingkan nasib bangsa-bangsa yang angkuh dan kejam dengan nasib sisa-sisa umat Allah yang setia. Ketika Allah menjatuhkan semua kerajaan yang angkuh, ia memberi perlindungan bagi mereka yang merendahkan diri di hadapannya. Nah, yang sangat menarik adalah, kita pikir kitab ini hanya mengisahkan tentang kerajaan Asyur. Tetapi dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kitab Nahum malah tidak menyebut-nyebut tentang kota Niniwe atau kerajaan Asyur di pasal 1. Dan ketika Nahum menggambarkan kejatuhan orang-orang jahat, ia menggunakan kata-kata Nabi Yesaya yang menceritakan kejatuhan Babel yang terjadi jauh di kemudian hari dalam sejarah. Dan tidak hanya itu, Nahum juga menggambarkan kejatuhan orang-orang jahat sebagai kabar baik bagi umat Allah yang tersisa. Dan ini mengacu langsung pada kabar baik dari Nabi Yesaya tentang kejatuhan Babel. Jadi semua detail dalam pasal 1 ini terangkum ke dalam satu tema utama. Bagi Nahum, kejatuhan Niniwe ditampilkan sebagai contoh, sebagai gambaran bagaimana Allah bekerja di dalam sejarah setiap zaman. Bagaimana ia tidak akan membiarkan kerajaan-kerajaan yang angkuh atau kejam untuk bertahan selamanya dalam dunia ini. Jadi pesan dalam kitab Nahum sebenarnya sangat mirip dengan kitab Daniel. Dalam sepanjang sejarah, Asyur merupakan salah satu dari banyak kerajaan yang kejam. Dan apa yang dialami kota Niniwe menjadi peringatan akan janji Allah untuk menjatuhkan bangsa-bangsa yang kejam dan angkuh di setiap zaman. Dari sudut pandang di pasal pembukaan inilah, kitab Nahum kemudian berfokus kembali pada kerajaan Asyur. Jadi pasal 2 menjelaskan tentang pertempuran di kota Niniwe dan bagaimana kota ini digulingkan tahap demi tahap. Pertama-tama kita melihat tentara Babel di garis depan. Lalu kita membaca tentang serangan dari kereta-kereta perang, kemudian kekacauan yang terjadi pada saat tembok kota diterobos oleh musuh. Dan akhirnya terjadilah pembantaian atas orang-orang Niniwe dan kota mereka pun dijarah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan tentang dampak dari kejatuhan kota Niniwe bagi kerajaan Asyur secara keseluruhan. Jadi Nahum mulai dengan memberitakan kabar buruk atas kota yang dibangun oleh para rajanya dengan darah orang yang tak bersalah. Yang merupakan gambaran bagaimana ketidakadilan yang mereka jalankan telah membuat kerajaan Asyur begitu berjaya. Namun kekerasan yang mereka lakukan menjadi benih bagi kehancuran mereka sendiri dan kerajaan Asyur akan jatuh ke tangan bangsa Babel. Kitab ini diakhiri dengan ejekan terhadap Raja Asyur yang telah jatuh, yang mengalami luka yang sangat fatal, dan dari semua bangsa yang pernah ia tindas, tidak ada satupun yang datang untuk menolong dia. Mereka malah bernyanyi dan merayakan kehancurannya. Demikianlah akhir dari kitab ini. Kitab Nahum merupakan kisah yang suram tetapi penting bagi kita untuk melihat bagaimana Nahum memperlihatkan siklus yang tragis dan tak habis-habisnya dari kekejaman manusia dan penindasan di tiap zaman. Sejarah manusia dipenuhi dengan suku-suku bangsa yang meninggikan diri dan menggunakan kekerasan untuk merebut apa saja yang mereka inginkan, sehingga mengakibatkan kematian orang-orang yang tidak bersalah. Dan kitab Nahum menggunakan Asyur dan Babel sebagai contoh untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah berduka, dan ia peduli akan kematian orang-orang yang tidak bersalah. Kebaikan dan keadilan Allah mendorong dia untuk mendatangkan kejatuhan bagi bangsa-bangsa penindas. Dan hukuman Allah atas kejahatan mereka menjadi kabar baik, kecuali bagi bangsa Asyur tentunya. Hukuman Allah ini membawa kita kembali pada bagian akhir dari puisi pembukaan di pasal 1 yang mengatakan Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi kitab Nahum yang singkat ini mengajak setiap pembacanya untuk merendahkan diri di hadapan Allah yang adil, dan percaya bahwa pada waktunya, ia akan menjatuhkan para penindas dari setiap tempat dan waktu. Demikianlah inti dari kitab Nahum. Terima kasih telah menonton!